Pengumuman manusia itu ibu, bukan bapak. Jadi pengaruhnya kepada otak kiri. Karena ibu akan mewariskan kecerdasan rasional otak kiri. Sedangkan bapak pengaruhnya kepada perasaan dan seni otak kanan. Jadi karena ibu katanya lebih banyak mewariskan otak kiri. Jadi anak-anak kita, cucu kita kalau mau cari istri, gak perlu cantik, yang penting pintar. Nah kalau cantik saja, tidak pintar, nanti masa depannya surat. Biarlah sedang-sedangkan saja, tapi pintar. Kenapa? Karena ibu mewariskan kecerdasan rasional. Ahli matematik selama jam itu otak kiri. Tapi kalau ahli kesenian, bakat-bakat tentang yang lain, berenang, olahraga itu bakat-bakatnya sebelah kanan. Nah itu bedanya yang diwariskan oleh bapak dengan yang diwariskan oleh ibu. Nah, jadi yang kesempatan daripada kondisi itu ada pengaruhnya menurut penelitian antropologi Malaysia. Ketika saya kuliah di sana. Itu katanya, satu suku yang di sana namanya suku Pilip. Jadi Pilip itu adalah nama orang Yahudi asbah. Nah, keturunan Pilip-Pilip itu, paham bapak ibu, itu katanya menjadi salah satu dari suku Pilip. Pilip, suku Pilip, katanya, dahulu. Nah, pengaruhnya lagi bahasa-bahasanya di dalam tambo. Tambo itu adalah bahasa Yahudi asbah. Tambo. Tambo itu catatan dari sesilah keturunan Nenek Moya. Jadi tambo itu bahasa Yahudi asbah. Dan kemudian, Bendo Kenden. Nah, jadi orang Yahudi sampai di sana punya beberapa istri. Empat istri. Di antara istrinya tadi ada yang paling cerdas dalam mengatur negara. Istri yang paling cerdas tadi, yang paling disayangi, namanya diberi gelar dengan Bendo Kenden. Bendo itu akhirnya menjadi bundo. Kenden menjadi kandung. Bundo kandung. Itu istilah katanya dari Yahudi asbah. Bendo Kenden artinya istri yang tercinta. Istri yang paling pandai berbakat mengendalikan negara. Katanya, begitu ya. Jadi ada pengaruh-pengaruh Yahudi di seluruh dunia. Kenapa? Yahudi karena dia dijajah oleh So'am. Jadi terpencang. Setelah Yahudi tadi terpencar. Dibawa oleh Nabi Musa malah melawan. Dia melawan oleh Nabi Musa. Al-Israel, terutama Sabiri, nama pemimpinnya. Bertentangan dengan Nabi Musa. Dia membuat patung dari emas. Nah, kemudian Yahudi ini setelah dia menetap di daerah Palestina. Daerah Israel sekarang juga. Dijajah lagi oleh Romam. Romam itu ya dari kota Roma sekarang kita tadi. Nah, dia dijajah. Di saat itulah lahirnya Nabi Isa alaih Israel. Jadi ketika Nabi Isa lahir, itu orang Yahudi sedang diperbudak oleh Romawi. Nama, nama dari kutusan Raja Romawi yang menguasai tanah Judea atau tanah Israel namanya Pilatus. Nah, Pilatus ini mempunyai tentara-tentara yang mengawal daerah Judea. Yang disebut dengan tentara Pilatus. Nah, kemudian ada lagi yang pengaruh dari Yunani namanya Herodes. Jadi Herodes, Pilatus itu menguasai tanah Judea, tanah Yahudi pada waktu itu. Maka orang tentara Pilatus tadi mendapat kabar bahwa Nabi Isa ini mempengaruhi generasi muda tidak mau menyembah Dewa-Dewa. Sedangkan Romawi, Herodes dan Pilatus itu dia menyembah Dewa Zeus. Bagaimana caranya Romawi ini mempengaruhi orang-orang Yahudi agar mau menyembah Dewa Zeus? Digantikanlah nama Zeus itu kepada nama Yesus. Jadi Nabi Isa, namanya Isa, Yesa, mereka tukar namanya menjadi Yesus. Nah, Nabi Isa ini dianggap penjelmaan Dewa-Dewa Romawi. Nah, akhirnya karena dia berkuasa, dia salirlah kitab-kitab Yahudi namanya Septuaginta. Ada tujuh dari kitab Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bahasa Romawi. Sampai sekarang kitab-kitab orang Yahudi, terutama lagi kitab orang-orang Kristen yang mempunyai catatan-catatan tentang Nabi Isa. Itu didapatkan bahasanya yang ketua bahasa Yunani. Kenapa kepercayaan daerah Yuni ya? Kepercayaan daerah Timur Tengah tidak ada untuk menyembah kepada Dewa-Dewa. Kok tiba-tiba ada? Akibat pengaruh Romawi. Sehingga nama-nama yang ada di dalam kitab Nyi Jiru sekarang itu yang tukar catatan itu seluruhnya orang Yahudi. Tapi ditukar namanya dengan nama Romawi. Mempunyai Elmeti. Elmeti itu diantara orang yang suka mencatat sejarah Nabi Isa, ditukar namanya jadi Medius. Kemudian ada namanya Al-Luka. Al-Luka oleh Romawi Jiru sekarang menjadi Lukas. Nah jadi Al-Luka jadi Lukas. Elmeti jadi Matius. Matius, Markus, Merakal. Merakal menjadi Markus. Matius, Markus, Lukas. Yohanna menjadi Yohadis. Jadi sampai sekarang kitabnya orang Kristen yang dipelompori oleh Romawi dan Yunani itu menjadi empat kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohadis. Itu dari bahasa Timur Tengah menjadi bahasa Romawi penyesuaian dengan nama-nama berhala. Nama-nama dewa yang terdapat di Yunani dan Romawi. Itulah sebabnya mereka merayakan tanggal kelahiran Nabi Isa itu tanggal 25 Desember. Yang sebetulnya 25 Desember itu kelahiran dewa-dewa Yunani. Dewa Romawi. Nah namanya Dewa Mitra. Nah jadi Om Nabi Tengah Hormat. Perkelahian antara Arab dan Israel sampai sekarang ini adalah gara-gara kecemburuan. Mengapa umat Islam, Mekah dan Madinah tanpa ada promosi, tanpa ada dihasut, tanpa ada apapun. Duit datang mengalir. Di Madinah begitu di Mekah. Begitu pula yang terjadi di Masjidil Aksu. Terus mengalir. Inilah yang ingin dikuasai oleh Yahudi tersebut. Bagaimana Dewa datang saja hanya dengan berjalan-jalan ke Tel Aviv menurut dia. Ke ibu bakal Israel. Jalan-jalan ke Palestina, ke Bukit Golgotha, Bukit tempat penyelidikan Nabi Isa alaihi salam. Menurut mereka. Hanya berjalan-jalan begitu menurut sehera dunia. Mereka ingin mendapatkan buang yang mengalir. Inilah yang mereka inginkan. Kenapa? Karena Yahudi ini cintanya kepada dunia sangat tinggi. Dalam Al-Fatih yang inginkan surat Al-Makara ayat 120. Orang Yahudi dan Nasradi ini tak pernah tak cemburu kepada mu. Pasti cemburu sampai kamu tunduk kepada mereka. Selagi tidak tunduk, mereka akan cemburu, iri, dengi. Itu akan terjadi terus-menerus. Nah, jadi, itulah yang terjadi sekarang. Nah, dalam peperangan sekarang ini, orang Yahudi itu mendapat bantuan dari Amerika. Sejata-sejata dari Amerika. Sehingga dia mampu untuk menyerang Palestina. Akan tetapi Yahudi juga bukan hanya bantuan dari Amerika, juga bantuan dari orang Indonesia. Masya Allah, bisa orang Indonesia membantu untuk beli sejata Palestina? Bisa. Melalui apa? Melalui pabrik-pabrik orang Yahudi yang ada di Indonesia. Apa dia pabrik? Termasuk diantaranya Coca-Cola, Pemsoe, dalam bidang olahraga. Ada namanya Adidas. Akhirnya di bawah ada satu. Adidas. Nah, itu milik-milik Adidas itu Yahudi. Semua punya termasuk French Chicken, termasuk McDonald's, dan banyak merek-merek lain lagi. Unilever itu, grup Unilever itu, segala keperluan yang berkaitan dengan sabun, gurus gigi, berkaitan dengan pepsoden, yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga sehari-hari. Jadi, itu dikuasai oleh Unilever milik Yahudi. Kita beli, maka kita termasuk ikut menyumpangkan beli senjata untuk orang Yahudi. Masya Allah. Nah, boleh kita lihat di internet apa saja? Produksi orang Yahudi yang beredar di Indonesia. Apa pula yang diindikan? Dunia. Nah, itu yang mereka bergunakan untuk melawan umat Islam di sana. Nah, jadi beri kita kembali kita pada surat Bani Israel. Surat yang ke-17 disebutkan Yahudi itu akan mempunyai daya untuk kerusakan terbesar di dunia itu dua kali katanya. Korotai. Dua kali akan terjadi kerusakan yang besar akibat Yahudi ini. Kenapa? Karena Yahudi ini orangnya sangat pinter dan kejahatannya sangat besar. Kecemburuannya, iri dan leginya sangat hebat. Karena itu, pada pintaan rumah setiap sholat, apa yang kita baca? Yang dimaksa dengan ghaib al-mawdubi itu adalah Yahudi. Ya Allah. Aku berlindung kepadamu. Tolonglah kami, Ya Allah. Jangan kami termasuk al-mawdubi. Orang yang diperdaya. Yahudi. Jadi yang dimaksud dengan al-mawdubi itu orang Yahudi. Nah itu Nasradi. Jadi jangan kami menjadi orang yang terkutuk, orang yang kau murkai. Dan janganlah pula kami menjadi orang yang sesat. Ghaib al-mawdubi al-mawdubi al-mawdubi. Bukanlah jalan orang yang engkau murkai. Walak dolin. Jangan tulalah menjadi orang yang sesat. Orang Nasradi disebut orang yang tersesat. Dari menyembah Allah. Tersesat gara-gara renkawi. Menyembah manusia. Orang-orang Yahudi memang dia menyembah Allah. Mereka sebut Yahweh atau Adonai. Tapi mereka itu cumburnya besar. Sehingga dia dimurkai al-mawdubi 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 al-mawdubi. Nah setidak-tidaknya kita melakukan doa kudut nazila. Nah. Kudut nazila ini sama dengan kudut subuh. Allahumma adini al-mawdina ala sama-sama ya. Bimana hadain. Nah sebelum wassalatahu ala sidina muhammadin. Itu becah. Allahumma sadi sablahu. Ya Allah pecah belakanglah. Kemauan mereka. Kendalikan kemauan mereka. Allahumma sadi sablahu. Wa mazid jam'ahum pecahkan pulalah persatuan mereka. Allahumma sadi sablahu ma mazid jam'ahum. Wa zelzil akdanuhum. Gunjang-ganjingkan pendirian mereka. Wa zelzil akdamahum. Wa al-qibikunumihim rukbah. Jadikanlah ke dalam hati mereka itu satu ketakutan. Nah itu maka mereka ada gencakan senjata. Tapi sekarang masih ada ya. Menteri senjata walaupun di noda juga. Ada ketakutan dalam hatinya seandainya tidak gencakan senjata. Apa ketakutan? Masuk Turki. Masuklah Iran. Mereka sama-sama akan menghadap ke sana. Kalau masih ditindak lagi. Tidak mau gencakan senjata. Maka tentara Afghanistan turun. Tentara dari Turki turun. Dan tentara dari Iran turun. Yang paling ditakuti Iran. Iran ini nekat dan penyanyang belir. Nah begitulah dalam kehidupan ini. Pandemi terhormat. Bagaimana kita menghadapi. Memang begitulah. Syaitan itu iblis tidak akan mati-mati sampai hari kiamat. Tiga posisi kita. Kita mau mengambil posisi di mana. Kesebelasan yang senantiasa berlangsung. Antara kekuatan syaitan. Dengan kekuatan-kekuatan iman. Syaitan dan iblis senantiasa menggoda. Kita pun berusaha kekuatan orang yang beriman. Itu nilainya sama dengan dua tadi listrik. Ada positif dan negatif. Kalau tidak, ada sering hidup. Jadi memang terus ada. Sehingga hidup dan listrik. Adanya kabel positif dan negatif. Cuma kita mau masuk kesebelasan mana? Kesebelasan negatif. Atau kesebelasan yang positif. Kalau kesebelasan yang positif. Bimbinglah kami Allah kepada jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang diperkai. Bukan jalan orang yang sesat. Wa billahi tawliq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk waktu? Masuk ya? Masuk ya? Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Badan-badan. Apa yang kita semua dikitar. Ini menfaatkan kepada kita semua. Dan kita semakan untuk menjaga kemungkinan kita saya. Baik mungkin hanya itu. Yang kita pasal sampaikan. Kerana kita yang salah. Saya minta maaf. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.